Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang di channel kami Mohon maaf kalau isinya memang sedang bis-bis-bis Karena masih banyak yang meminta kami mengupdate Tentang perkembangan bis kami Selain untuk mereka senang karena sebagian dari penonton kita Diakui apa tidak sekarang ada banyak yang bismania Walaupun banyak juga ternyata setelah kita tahu Bismania juga ternyata ada yang dewasa juga banyak Kemudian ada sebagian memang yang ingin membuka usaha di bidang yang sama Susur saja di DM capek juga Menuruti satu persatu pertanyaan-pertanyaan-pertanyaan Bagaimana cara membuat PO dan lain sebagainya Itu banyak teman-teman Bahkan akhirnya saya kewalahan untuk menjawab itu Dan sejawab tak singkat Tak jawab sesingkatnya saja bahwa Sudah punya model apa belum sudah gitu doang Nah disini untuk mengantisipasi hal itu Supaya saya tidak menjelaskan satu persatu Bahkan dibikin story pun tidak mampu Saya beri kami tim berinisiatif untuk membuat konten ini Salah satunya adalah bagaimana cara mendirikan PO Nah disini saya bagi menjadi dua hal Yang pertama adalah PO kecil macam kami ini Yang belum diakui oleh Indonesia bahkan Atau daerah kami bahkan Dan PO besar Nah khusus di video ini kita hanya akan sharing di PO kecil Karena kita memang sedang merintis di PO kecil Nah di PO yang besar sudah pernah kita bikin videonya Waktu kolaborasi dengan PO brilian Kalian bisa tonton link di atas ini Baik khusus untuk PO kecil Macam hanya satu dua tiga bis gitu Ya lima lah maksimal Teman-teman yang pertama perlu disiapkan adalah modal Karena tanpa modal bullshit Mau cash mau kredit tetap harus ada DP Penghitungannya sederhana Kalau satu bis di usia 2012an atau 2014 itu Harganya harga normal itu di 850 sampai 900 Bahkan kalau bejo ya paling 700 sudah plus upgrade Macam-macam kami seperti ini Kalau mau cash kalian harus siapin modal segede itu Satu bis katakan 700 lah anggap saja Yang pertama itu Kalau misalnya mau dua bis langsung Ya kalian udah tau sendiri modalnya seberapa Kalau mau leasing Katakan leasing DP bis itu kan 30% ya Goong DP biski tolong puluh persen ya DP bis 30% Katakan kalau second lebih mahal dikit Katakan ambil 40-45% Atau 50% lah Berarti minimal teman-teman harus siapin Sedana 300 juta untuk satu bis Itu minimal Nah setelah itu kalian mau belanja satu Dua terserah Saya belanja dua karena ada beberapa kemudahan yang saya dapatkan Dalam hal ini saya dibantu sekali oleh Mas Rian dari PO Haryanto Kemudian saya dibantu dari timnya Big Bird Dalam hal ini Handbus Channel Saya juga amat terbantu di lahirnya anak kedua itu Jadi jangan pikir saya bisa langsung muda enggak Karena bantuan yang saya terima itu amat sangat banyak Entahlah saya merasa perwujudan dari mimpi ini Benar-benar dimudahkan oleh Allah Oleh Tuhan Sangat luar biasa Nelfon ada solusi Berangkat ketemu Ambil malamnya DP Yang satu tidak punya uang Nekat cek ke Bekasi Pulang seminggu dua minggu Seminggu lah Seminggu Dada DP Si simple itu gitu Alhamdulillah Nah berikutnya Kalau mau di upgrade langsung ya Ya pokoknya harganya itulah Satu bisnya Katakan yang belum upgrade Single glass 500 lah Atau sudah upgrade jadi 700 misalnya Sudah bawa pulang Yang termahal berikutnya adalah Kalian harus siapkan garasi Kami beruntung Bisa dapat sewa garasi itu 25 juta Di lahan seluas ini Kalau tidak salah 3.900 tulisannya Tulisannya di MNT Waktu diiklankan Seminggu sebelum saya mendapati lahan ini Bang Yan itu sudah mendapatkan lahan ini Diinfokan ke saya itu 50 juta setahun Di bawah situ juga ada Seribu Cuma seribu malah Panjangan ini jauh Jauh banget Itu cuma 50 juta juga Nah akhirnya Kita buka karena panas Nah akhirnya Saya sudah hampir hopeless Nawar Survei sama anak istri sih Jadi gak ada yang tahu tim saya Bahkan gak ada yang tahu Saya keliling-keliling tiap hari Nyari lokasi sewa Itu sebelum Itu di akhir tahun Di Desember tanggal tua Saya keliling-keliling Liburan saya keliling-keliling Nyari sewaan itu Nyari kontrakan tanah Wah yang lain mahal-mahal Nah kebetulan sini Tak hiti hari sekali lagi Laporan memang sudah ada Tapi saya iseng telpon Pak mohon maaf Itu dijual pak Saya berlagak kaya gitu Mau nawar Berapa harganya Wah gak kebeli intinya Intinya berapa miliar gitu Ah juga gak kebeli Akhirnya saya pulang Tak WhatsApp pelan-pelan Pak kalau saya sewa aja gimana Nanti gak apa-apa kok Kalau memang laku Kami siap pindah Seperti itulah Akhirnya ketemu kesepakatan Kami sewa satu tahun Dengan catatan bahwa Tahun berikutnya itu harga sama Nah itu berat negosiasinya disitu Dan hebatnya lagi Saya dikasih harga sewa sama Seperti penyewa sebelumnya Jadi enak Seharga 25 juta 25 juta setahun Tapi kita buat perjanjian Tahun kedua jangan naik dulu Jadi kita insya Allah Akan disini 2 tahun Karena saya membayangkan Akan serumit apa jika pindah Dah hitung-hitungannya 25 juta ya pulnya Ternyata yang mahal Tidak hanya itu Setelah kita siapin semua Dengan teknisi AR Kemudian dengan teknisi saya Dan tak bawa kesini Ada waktu 3 hari Sebelum disewa perdana Oleh salah satu tour and travel Di Semarang Kami lakukan pengujian Jalan-jalan Jalan-jalan Tidak ada kendala Tidak ada kendala Sampai Rotes internal Di hari 1 hari sebelumnya Yaitu hari Minggu Seninnya itu Disewa perdana Juga tidak ada kendala Ada kendala ringan lah TV itu yang Kalau goyang Itu wajar kan Semua bis seperti itu Tapi saya komit itu Bisa diatasi Nah Akhirnya tayang perdana Disewa perdana itu Dapat duit Terus akhirnya kami mampu Untuk melakukan Perbaikan total Dari unit ini Sampai sekarang pun Belum selesai Itu regulator angin Kita ganti baru Kabel kopling Kita ganti baru Set kopling lagi Kaki-kaki depan Kanan-kiri Karena Di suatu ketika Di suatu ketika Kadang muni Kelpet gitu Kaki-kakinya Per belakang Yang kanan Apa yang kiri gitu Ganti Karena sudah agak miring Kalau ditamati Dari belakang Dan detail Itu agak miring Apa lagi ya Ya udah itu Tentang bis Kemarin sudah ada videonya Pur 7 juta ya Tentang perbaikan bis Hingga detik ini Termahal berikutnya Adalah ternyata Ya walaupun Saya sudah tahu di awal Cor-coran Untuk futsal ini Tetap ambles Kalau di Hajar bis Buktinya Ini kita harus Keruk lagi semuanya Sampai ke tanah Yang lunak itu Habis Nah jadi nanti Tanah yang lunak itu Habis Baru ditimpa Sertu itu apa sih Sertu itu apa sih Pasir itu ya Campur-campur batu itu ya Nah baru di Cor atau di puffing Itu kos lagi Kosnya berapa Belum tahu Karena belum mulai Baru dimulai hari ini Kita pakai tenaga internal Para kabin kru Yang kita Kabin kru dan pengemudi Itu yang kos hitam kan Pengemudi Pengemudinya suruh Jadi tukang batu Gak apa-apa lah Perjuangan Kita perjuangan Saya komit sama mereka Bahwa Mungkin Empat Tiga bulan pertama ini Kita akan susah-susah dulu Tapi saya jamin Asal kalian masih jujur Asal kalian masih setia Ngomong A ya A A gede-a gede A cili-acili Saya yakin Tidak Apa ya Kita akan Kita akan mulia bareng-bareng lah Mulia bareng-bareng Rencana Dulu belum ada air Air sudah terpasang Listrik sudah terpasang Jadi banyak banget Air listrik sudah berapa Listriknya kemarin habis 5 Air habis 4 Jadi Hitung aja sendiri Itu yang pertama modal Nah modal ya teman-teman Modal sudah saya orekkan semua Semoga bisa Yang kedua adalah Saat kita beli Jangan lupa kita Minta untuk Ikut Suratnya Ikut KPSnya Karena itu pengawasan Bis itu Kalau bis pariwisata Ya KPSnya pariwisata Bis Akap ya KPSnya akap Nah ini bisa sih sebenarnya Kemarin ini gak bisa Kalau HR bisa Tapi kalau yang satunya Memang tidak bisa Tapi alhamdulillah Setelah kami nego Itu berhasil Berhasil Kami bisa pinjam itu Nah sampai kapan itu Pinjam kesepakatan Yang HR Saya sampai mutah katanya Sak bisamu Kalau yang Nusa Indah Kami dikasih Tempo 3 tahun Nah 3 tahun saya pikir Di tahun Mungkin tahun pertama lah Nanti nunggu unit kita Ready 5 Kita bisa bikin PO sendiri Kita bisa bikin KPS sendiri Terkait pengurusan Surat-suratnya Mending pasrahkan orang Saya rencana akan Minta bantuan Tim yang sudah Mengerti akan hal itu Sudah ada speak-speak nanti Saya belum bisa Cerita sekarang Nanti akan saya ceritakan Kalau sudah terlewati Masa itu Saat ini Seperti yang teman-teman lihat Bis itu masih menggunakan Izin PT-nya PT Harianto Motor Indonesia Punya Mas Rian Yang satu nanti Akan pakai Izinnya Nusa Indah Nah teman-teman Mohon maaf Disini anginnya Kenceng Emang enak disini tuh Tapi kalau hujan Dingin Tampias Tapi kalau panas Gini adem banget Pas nih saya pikir Pemilihan lokasi sini Soal PO Nanti pastarkan ke orang saja Nah berikutnya adalah Marketing Justru ini terberat Saya jin minum dulu Melocot ya Kalau yang ini Panas Melocot ya Nah Yang ketiga Yang paling susah Marketingnya Waktu itu saya punya idealis Bahwa kita akan bisa Marketingan hanya Melalui DM Instagram Memang banyak Bahkan Mungkin Separuh dari total order Itu juga dari teman-teman Instagram Terima kasih sekali Instagram Facebook Pokoknya Sosial media lah Tapi juga Kehadiran dari Tim marketing itu Juga sekaligus Untuk ngatur Jadwalnya Rutenya Ternyata kompleks sekali Yang harus dipelajari Kalau mau kesini Harus berangkat jam berapa Hitungan solarnya Supaya tetap untung Hitungan jualnya Intinya Seperti itu Marketingnya sudah beres Kita pakai Orang lama Di Salah satu PO Di Semarang Yang sudah Berhenti beroperasi Timnya Hampir semuanya Kita tarik Makanya enak Makanya tadi Ada Agung itu Dia Pernah mengoperasikan Beberapa armada Lima armada Dan armada Saya rupa Saya tinggal panggil Dia dan timnya Running Untuk saat ini Alhamdulillah Jadwal yang sudah tercatat Beberapa di bulan Maret April sudah Agak terisi Saya pengen Februari ini Tapi Februari belum banyak Ternyata Februari belum banyak Maret April Insya Allah sudah ada Marketing itu ya Teman-teman Untuk kru Kru kalian tahu sendiri Kru kita sudah Open recruitment Sudah kita siapkan Jauh sebelum Anak pertama ini Dibawa kesini Tetapi dari sekian itu Hanya Satu yang kita ambil Karena Karena kriterianya berat Yang satu memang harus Berpengalaman Yang kedua dekat Yang ketiga umur Juga kita jadikan Bahan pertimbangan Postur tubuh juga kita Jadikan bahan pertimbangan Makanya Kita punya tim Posturnya bagus-bagus Untuk menutup kekurangan Yang saya posturnya Kurang bagus Gitu aja sih Enggak Untuk membuat Kesan bahwa Kita baiklah Nah sisanya itu Seperti yang sudah saya ceritakan Kita ambil dari timnya PO yang sudah berhenti beroperasi tadi Itu teman-teman Hal yang perlu disiapkan Kalau belinya sih gampang Pinjem urusnya itu gampang Urus pinjem Pinjem PP nya itu gampang Yang susah adalah marketingnya nanti Nah itu Next time Kita akan sharing soal Marketing ya Tapi pelan-pelan aja dulu Ini yang pertama Berarti dari video ini Kita sudah ambil Simpulan bahwa Ternyata duit Nah Kalau duitnya belum kuat Saya tidak tahu Apakah Kalau ditanya saya Menyesal gak? Enggak Walaupun Saya jauh lebih pusing sekarang Karena harus memastikan Berburu mobil limian Tetap di jalur Bener Cepat Kuat Bagus Tetap di jalur Dan BMI lah Yang tidak akan saya tinggalkan Tidak akan saya kurangi Porsi pemikiran saya Yang kedua Saya harus memikirkan Om second Untuk juga Tetap beroperasi dengan baik Sesuai dengan moto kita semua Bahwa kita jualan Harus Dengan cara yang baik Dengan cara Ala rasul Begitu Kemudian Pokoknya baik lah Ada auto gaya juga yang Sudah 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 agak Tak kurangi Porsinya di sana Memang karena Saya sudah tempatkan Satu orang yang Powernya bisa sekuat saya Masiwan namanya Nah ini Saya Sekarang Pindah kerja Sekarang seringnya di sini Tim kantor juga Tak bawa ke sini Jadi Jadi Pindah aja tempat di sini doang Yang semula di kantor Depan rumah Sekarang agak jauh Kurang lebih berapa kilo ya Dari rumah ya Dua kilo ya Dua kilo Kalau ingin main ke sini Welcome Cari aja PO Mas Wahid apa ya Lupa lah Di google ada itu PO Mas Wahid ada Ini dulu teman-teman Untuk kali ini Oh ya terkait tadi Kalau cuma beli Dan izin pinjem Kemudian ngerombak Itu gampang Fun kita jalaninnya Tapi kalau sudah running Sudah ada kendala Seperti Bisnya Ada trouble Lokasinya ada trouble Urusan Support lainnya Seperti air Segala macem Itu yang sudah Pusing Paling pusing setelahnya adalah Bagaimana kita mendorong Tim marketing Untuk bisa jualan Di sisi lain harus cari untung Di sisi lain jangan tinggi-tinggi Maksudnya tinggi-tinggi dalam hal ini Adalah yang penting Kadang saya begini Apa yang penting dijual aja ya Murah-murah ya Yang penting kita ada Ada angkatan Ada jadwal Ternyata enggak seperti itu Yang satu kita akan merusak harga pasar Dan itu saya pantang sekali Punya usaha Dengan harga jual yang murah Itu pantang sekali Kita enggak akan bisa bersaing Tapi di sisi lain juga Berat juga karena harus Jalan Yang penting jalan Yang penting jalan gitu Enggak Ternyata Ya sudah saya tetap menurut Pada mereka yang sudah di belakang saya Sudah berpengalaman Saya janji next time Kita akan bikin konten tentang Marketing bis Wawancara dengan marketingnya Seperti itu pandangan saya tadi Ternyata enggak bisa Kita asal jalan Harus tetap ada menghitungkan Konsumsi BBM Konsumsi ban Konsumsi oli Perawatan Biaya nanti Upgrade biaya crew Biaya lain-lain Seperti itu Semoga video yang amat-sangat Sederhana ini bisa bermanfaat Saya yakin ini ada manfaatnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kalau kalian suka dengan video yang macam ini Kalian like aja Sama share di sosial media kalian Terima kasih sudah subscribe selama ini Alhamdulillah sudah 1 juta Kalau memang suka Banyak penontonnya Kita akan secara continue Untuk membuat konten-konten Seperti ini Sharing-sharing Untuk teman-teman yang tertarik Di dunia Transportasi pariwisata Saya Wahid Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di vlog selanjutnya Mohon maaf Apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.